Pemirsa tingginya harga beras di pasaran membuat masyarakat menyerbu acara gerakan tangan murah di Kecamatan Kumpi Ulu yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Muarujambi. Hal ini antisipasi lonjakan harga selama Ramadan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Antusias masyarakat di Kecamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Muarujambi, tetap bersabar untuk bisa membeli 5 kg beras dengan harga Rp51.000. Meski panas terik matahari tidak membuat masyarakat menyerah demi mendapatkan bahan pokok yang murah, kegiatan berjalan lancar dan juga tertib. Dalam giat gerakan pangan murah ini, Pemkap Muarujambi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID menyediakan beras dan bahan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, dan daging yang bekerja sama dengan bulog. Gerakan pangan murah ini digelar untuk bisa mendorong stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di pasaran. Sementara itu, warga mengaku senang mendapatkan sembako dengan harga burah di tengah tingginya harga bahan pokok di pasaran. Sementara itu, pemerintah memastikan pasokan pangan di Kabupaten Muarujambi selama Ramadan dan menyambut Hari Raya Idofitri aman dan terkendali. Gerakan pangan murah ini dalam upaya menstabilkan harga sembako di pasaran. Perlu diketahui dalam gerakan pangan murah atau GPM ini, beras SPHP dibanderol Rp55.000 per 5 kg. Kita yang kita siapkan itu sembako kita yaitu beras, minyak, gula, tepung, daging, cabai, bawang, dan segala bahan pokok. Kalau kita memantau sendiri nih bang, untuk harga sendiri bang, pada saat bulan Ramadan ini bang, seperti apa bang? Di bawah harga kemasan. Diketahui, pemerintah Kabupaten atau Pemkap Muarujambi menggelar apel siaga pangan guna menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, serta memastikan stabilitasi pasokan dan harga pangan. Dilakukan dalam rangka dukungan terhadap program stabilitas harga pangan atau PSHP yang dicanangkan Badan Pangan Nasional. Novia Putri Sanjaya, Jik TV, melaporkan.